Polres Moro Jambi kembali melakukan penangkapan terhadap pelaku minyak ilegal di RT-9 Desa Sidobulyo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Moro Jambi pada selasa 13 Januari 2021. Kapolres Moro Jambi AKBP Ardianto melalui kasat reskrim Ibtu Hoirunas menceritakan, pihaknya melihat satu unit mobil Dutro warna hijau dengan nomor polisi BH2808YX dan satu unit truk kanter kuning Nopol BH8715 yang dilengkapi selang. Saat diperiksa, polisi menemukan muatan 15.000 liter minyak jenis solar tanpa dokumen yang berasal dari Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Minyak-minyak ini ternyata akan dijual kembali ke gudang pemasok minyak di Desa Bedeng Arang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyu Hasin. Tiga tersangkai diamankan adalah Joko Susilo umur 25 tahun, Warsito umur 48 tahun warga Desa Bungku, dan Masri Effendi 40 tahun warga Desa Sukamakmur, Kecamatan Bahar, Kabupaten Moro Jambi. Kasat Reskrip Ibtu Hoi Runas mengatakan, setiap orang yang melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan atau barang siapa yang mengangkut sesuatu benda yang patut diduga berasal dari hasil kejahatan, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun, dan denda paling tinggi 40 miliar rupiah. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi? Tindak pidana ini diatur dalam rumusan pasal 5 giga B Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas alam. Untuk tersangka sendiri, ada dilakukan upaya paksa berupa penangkapan yaitu 3 orang tersangka dengan inisial WS, MA, dan JS. Nah untuk tersangka sudah diamankan di Satreskrim Polres Moro Jambi dan di Rutan Polres Moro Jambi.